nikah itu kan macam-macam ada yang wajib, wajib itu gimana? dia udah punya penghasilan dan dia gak bisa lagi menjaga dia harus wajib nikah ada yang sunnah, sunnah itu berarti dia tuh udah punya pekerjaan, udah punya penghasilan tapi dia masih bisa menjaga nafsunya menjaga syahwatnya, itu sunnah ada lagi ya ada lagi yang makro kalau yang makro gimana? dia udah ingin nikah tapi ternyata dia belum siap menafkahi, nah ini makro nih jadi artinya wahai para laki-laki, anda harus realistis juga ingat, masalah nikah itu bukan cuma masalah hari hak saja bukan, hari hak sih gampang menurut saya hari hak gampang, cuma masalahnya anda siap gak dengan ribuan hari bersamanya siap gak wahai para wanita, anda menerima kekurangan laki-laki anda, dan ingat anda tekarkan pada diri anda bahwa suami anda itu adalah suami terakhir anda selamat menikmati